Halo teman-teman kembali lagi di channel aku Norismaya Pada video kali ini kita akan membahas update rekrutmen CPNS 2021 Kapan dibukanya, berapa jumlah informasi yang dibuka Hingga dokumen apa yang harus disiapkan teman-teman Persiapkan diri teman-teman dan mari kita bahas satu per satu Oke Teman-teman saya akan bacakan informasinya dikutip dari tribuntimor.com Pemerintah akan kembali membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS 2021 Rencananya jadwal seleksi CPNS 2021 akan dibuka pada awal tahun 2021 Sekitar bulan Maret akan kita buka jadwal seleksi CPNS 2021 Ujar Menteri Daya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menpan RB Cahyokomolo Namun Cahyokomolo belum merinci berapa jumlah formasi yang akan dibuka pada rekrutmen CPNS 2021 Hal ini karena pihaknya masih akan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga hingga pemerintah daerah Karena CPNS 2019 lalu juga masih banyak formasi kosong Sekipun demikian ya teman-teman Ada kabar gembiranya untuk kita yang belum lulus dalam seleksi CPNS 2019 lalu Persiapkan diri teman-teman dengan berbagai strategi Ada pun jumlah formasi CPNS 2021 yang dibuka akan lebih banyak Yakni lebih dari 1,2 juta CPNS akan direkrut pada CPNS 2021 Formasi CPNS 2021 diantaranya Yang pertama guru Yang kedua bidan Yang ketiga perawat Yang keempat dokter Yang kelima penyuluh pertanian Yang keenam penyuluh KB Yang ketujuh penyuluh PO Tahun depan sudah disepakati untuk adanya pengadaan 1 juta guru Kemudian pengadaan bidan perawat dokter itu lebih kurang 200 ribu sekian Penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh PO dan semua harus ada Sementara itu menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pengendaya Gunaan Operator Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Andi Rahardian memperkirakan jumlah formasi yang dibuka pada CPNS 2021 Akan lebih banyak dari CPNS 2019 Ada pun persyaratan pelamar menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 Tentang manajemen pegawai negeri sipil Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia dapat melamar sebagai PNS Apabila memenuhi persyaratan berikut Satu, minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun saat melamar Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum Tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih Tiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan tersendiri Atau tidak dengan hormat sebagai PNS Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta Yang keempat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau anggota Kepolisian Republik Indonesia Kemudian yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik Maupun terlibat politik praktis Enam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai perseratan jabatan yang akan dilamar Kemudian yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai kualifikasi jabatan yang akan dilamar Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Atau negara lainnya ditentukan oleh intansi pemerintah Kemudian dokumen-dokumen yang harus teman-teman persiapkan Yaitu, berdasarkan CPNS 2019, berikut dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar seleksi CPNS 2021 Yang pertama, pas foto berlatar belakang merah Yang kedua, swap foto dengan KTP dan kartu informasi akun Yang ketiga, KTP atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yang keempat, ijasa Yang kelima, transkip nilai Dan yang keenam, surat lamaran Dan terakhir, dokumen kependukung yang sesuai dengan ketentukan Oke teman-teman, demikian update rekrutmen CPNS 2021 Kapan dibuka jumlah formasi hingga dokumen yang harus disiapkan teman-teman Sampai bertemu di video aku selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe